Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomancer Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 8 Episode 13 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas Cuy Cerita berlanjut Di pegunungan Gunung Suara Setan Tampak langit di atas pegunungan ini Mendadak berubah gelap Tertutup oleh lapisan awan tebal Berwarna ungu hitam Awan tersebut tampak menakutkan Menyebarkan tekanan besar yang seakan menekan Setiap makhluk di bawahnya Bahkan matahari pun terhalang oleh kegelapan ini Di pegunungan ini Yang menjadi rumah bagi banyak burung hantu Berkepala manusia Suasana mencekam terasa jelas Tubuh-tubuh burung hantu berkepala manusia gemetar Tanpa henti Merasakan tekanan yang berasal dari makhluk Dengan status jauh lebih tinggi dari mereka Menyebabkan jiwa mereka bergetar ketakutan Keberadaan ini adalah puncak dari rantai makanan Kekuatan yang dapat menekan semua makhluk hidup di sekitarnya Martin Iblis Surgawi adalah salah satu burung hantu berkepala manusia Elit di puncak dunia burung hantu berkepala manusia Bahkan saat menghadapi klan naga kuno dan kuat Mereka tidak merasa takut Mereka benar-benar berdiri di puncak Tanpa klan yang dapat menjadi musuh alami mereka Keberadaan elit seperti itu jarang muncul di wilayah Suan Timur Tetapi ketakutan para ahli dan burung hantu berkepala manusia Di wilayah ini tidak berkurang sedikit pun Bahkan sekte super yang mendominasi seperti Gerbang Yuan Tidak berani bertindak arogan saat menghadapi klan Martin Iblis Surgawi Mereka tahu dengan jelas bahwa meski memiliki fondasi kuat Klan Martin Iblis Surgawi bahkan lebih menakutkan daripada mereka Sedikit informasi bahwasannya pada masa lalu Gerbang Yuan pernah mengumpulkan beberapa sekte super dan bertarung melawan Martin Iblis Surgawi Namun mereka tidak bisa meraih kemenangan yang jelas Kedua belah pihak kehilangan ahli tingkat puncak Menciptakan dendam mendalam antara mereka Namun meskipun sangat jarang melihat Martin Iblis Surgawi di wilayah Timur Panatua Jiang dan burung hantu emas merasa terkejut Saat melihat akup kelelawar ung hitam yang besar menyebar di langit Kejutan di hati mereka menerobos akal sehat dan muncul di wajah mereka Dengan wajahnya yang berubah menjadi serius dan penuh dengan rasa kegelisahan Panatua Jiang berseru Sialan, orang ini sebenarnya adalah Martin Iblis Surgawi Kekuatan Martin tampak mirip dengan miliknya Tetapi dia jelas mengerti betapa menakutkannya kekuatan Martin Iblis Surgawi Saat menggunakan tubuh aslinya untuk bertarung Pada saat ini, mata Panatua Jiang berkedip cemas Dia melirik ke burung hantu emas di sampingnya yang tampak pucat dan gementar Sebagai burung hantu berkepala manusia, tekanan dari Martin Iblis Surgawi dirasakannya lebih besar Jika bukan karena dia secara paksa menekannya, kemungkinan besar dia sudah berbalik dan melarikan diri Panatua Jiang kemudian berteriak dengan nada tegas Eh jangan takut, bahkan jika dia Martin Iblis Surgawi Dia tidak bisa melakukan apa-apa pada kita jika kita bergabung Namun, jika kita bertarung sendiri-sendiri, kita pasti akan mati Sontak, ekspresi burung hantu emas buli sedikit mendengar seruan itu Dia mengangguk meski mulutnya pahit Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan makhluk menakutkan seperti Martin Iblis Surgawi di wilayah Suan Timur Makhluk ini bahkan dapat membuat takut para kelanaga berpangkat tinggi Di momen serupa, dengan ucapan yang dingin Panatua Jiang mengatakan Kita akan menyerang bersama dan membuat keributan yang cukup besar Selama kita memperingatkan yang lain Mereka pasti akan menahan diri dari melakukan hal-hal yang membahayakan orang yang tidak bersalah Jika berita ini menyebar, para ahli dari Gerbang Iwan tidak akan membiarkannya hidup-hidup Setelah itu, kedua sosok antara burung hantu emas dan panatua Jiang saling berpegangan Mata mereka menjadi dingin saat energiwan yang besar mengalir Mereka berubah menjadi pilar energiwan setinggi 2000 kaki yang menyapu langit Langsung menyerang Martin Melihat hal demikian, Martin sama sekali tidak takut Ia justru sempat berkata Hmm, upaya yang sia-sia Lalu, Martin mulai melayang di udara dengan wajah tampannya memancarkan ekspresi mengecek Saat tangan putihnya yang panjang terulur Lapisan awan ung hitam melonjak dan berubah menjadi telapak awan besar Yang membawa kekuatan liar Menghancurkan segala sesuatu di bawahnya Mak geler Sesudah itu, telapak tangan besar itu turun Menghancurkan lautan pohon di bawah dan menanamkan diri dalam tanah Dua pilar energiwan yang kuat hancur seketika Tak mampu menahan serangan Martin Seketika, wajah Panatua Jiang dan burung hantu emas berubah drastis Melihat pilar energiwan mereka hancur Panatua Jiang yang merasa gentar tiba-tiba mundur Berubah menjadi sosok cahaya dan melarikan diri dari pegunungan Burung hantu emas tertekun sejenak melihat Panatua Jiang melarikan diri Di waktu yang sama, belum sempat berbalik badan Tiba-tiba saja Martin tersenyum dingin dengan telapak tangannya yang mencakar ke arahnya Sambil berseru, cakar setan surgawi Garis retakan muncul di langit tampak seperti mulut iblis Sebuah cakar besar ungu hitam muncul dari garis retakan Langsung menangkap burung hantu emas Hal ini membuat burung hantu emas pucat Sehingga, ia pun segera berbalik melarikan diri Namun, Martin yang menggunakan tubuh aslinya sebagai Martin iblis surgawi Tidak berniat membiarkan siapapun lolos Cakar besarnya itu merobek langit Menutupi burung hantu emas Membuat ruang di sekitarnya terdistorsi seperti penjara Dan menangkapnya di dalam Madawar Cakar besar itu menyerang Menghancurkan tubuh burung hantu emas segera Yang seketika membentuk roh iblis dan menjadi kabut berdarah Kabut darah ini menyebar Dengan cahaya terang keluar dari dalam Namun, Martin tetap tidak membiarkannya lolos Dengan cahaya ungu hitam menutupinya Martin dapat kembali merebutnya dalam cengkramannya Dengan wajah yang ketakutan Burung hantu emas berkata Tuhan Martin iblis surgawi Tolong lepasan aku Aku bersedia menyerahkan air liur penyeduh spiritual inti bumi Martin pun menanggapi ucapan burung hantu emas dengan berkata Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang Kemudian, Martin mengepalkan telapak tangannya Cahaya ungu hitam berubah menjadi simbol yang menyakil roh burung hantu-hantu emas kuning Akibatnya, burung hantu emas pun berhasil ditangkap dalam hitungan detik Kekuatan luar biasa dari Martin iblis surgawi membuat kelompok lindung terdiam Kelan Martin iblis surgawi Memang layak menjadi eksistensi elit di dunia binatang iblis Kemampuan mereka jauh melampaui burung hantu berkepala manusia biasa Sementara itu Xion kemudian mulai mencari-cari keberadaan Panatua Jiang Sambil mengingatkan Martin Agar tidak membiarkan Panatua Jiang pergi Sambil tersenyum dingin Martin berkata Bersaing dengan kelan Martin iblis surgawi Dalam hal kecepatan Kau benar-benar tidak tahu batasmu Kemudian, akub kelelawar ungu hitam Martin Mulai mengepak keras Angin kencang meropek langit saat tubuhnya menghilang Dia dengan cepat muncul di depan Panatua Jiang Akubnya kembali menutupi matahari Sontak lindung tercengang ketika melihat kecepatan Martin Tampak seperti berteleportasi Lindung menyadari bahwa sanya Martin Memang sering berbicara dengan angkuh Tetapi dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya Dengan kekuatannya Dia akan berada di atas angin Selama tidak bertemu dengan master sekte Atau makhluk seperti iblis tua Dari berbagai sekte super Madoar, doar Fluktuasi energiwan menyebar di langit Panatua Jiang berjuang dengan sekuat tenaga Namun, pelawanannya hanya berlangsung beberapa menit sebelum meredah Cahaya ungu hitam berkedip di langit Tubuh Martin muncul di depan trio Lindung Akub kelelawar ungu hitamnya ditarik dari tubuhnya Hingga pada akhirnya Panatua Jiang pun tewas Melihat hal demikian Lindung pun menjadi bertanya-tanya Apakah peperangan ini telah berakhir Sambil tersenyum bangga Martin menjawab Di hadapan Martin Hanya sekelas burung hantu emas dan panatua Jiang saja Bukanlah sebuah masalah Kemudian, Martin mulai mengelurkan kedua tangannya Sehingga, dua kelompok cahaya ungu hitam muncul Samar-samar terdengar rawungan dari dalam Mereka adalah rohyuan panatua Jiang dan burung hantu emas Yang merupakan seorang master ranah kehidupan mendalam Melihat kedua rohyuan itu yang berada di tangan Martin Lindung hanya bisa terdiam dan kaget Di sebelahnya Ying Wan Wan juga tampak terkejut Sejak Lindung pertama kali bergabung dengan sekte Dao Dia tahu Martin selalu bersamanya Namun, dia tidak menyangka bahwa Martin sebenarnya sangat kuat Dan merupakan anggota klan Martin Iblis Surgawi Yang bahkan mampu menyebabkan kerugian besar pada terbang Yuan Yang paling mengejutkan bagi Ying Wan Adalah hubungan antara trio Lindung Dimana Shouyan memanggil Martin sebagai saudara kedua Dan Lindung adalah pemimpin dari ketiganya Meskipun Martin adalah yang paling kuat Jelas Lindung yang memimpin mereka Shouyan yang biasanya memancarkan aura menakutkan Berubah menjadi lebih sederhana dan jujur saat bersama Lindung Menunjukkan betapa dalamnya rasa hormatnya terhadap Lindung Bahkan Martin yang kuat juga menghormati Lindung Meskipun dia tidak selalu mendengarkannya seperti Shouyan Ying Wan Wan merasa semakin penasarin dan terkejut dengan Lindung Yang mengaku merasa sulit untuk memahaminya sepenuhnya Sambil menyerahkan roh iblis milik panatua Jiang Martin berkata Roh iblis ini bisa diberikan kepada Shouyan untuk dimurnikan dan diserap Ini akan sangat bermanfaat baginya Adapun roh Yuan orang ini Aku akan memberikannya padamu Lantas Lindung pun segera menerima roh iblis itu dengan senyum kecil Dan mengepalkan tangannya Membuat cahaya hitam keluar dari telapak tangannya Meski Lindung tidak sekuat panatua Jiang dalam pertarungan nyata Tapi keadaannya berbeda sekarang Panatua Jiang telah kehilangan tubuh fisiknya Dan roh Yuan yang disegel Dengan kekuatan simbol pelahap milik Lindung Panatua Jiang tak akan bisa menahan erosi itu Lindung merasa puas akan kematian panatua Jiang Sebab kali ini Gerbang Yuan benar-benar menderita kerugian besar Kehilangan dua jenderal jiwa dan satu panatua Adalah kerugian besar yang akan sangat mempengaruhi barisan Gerbang Yuan Dalam kompetisi sektor besar yang akan datang Martin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya Menghancurkan mayat Xiaoyan dan Shen Yun menjadi debu Lalu Lindung mencoba bertanya Mari kita pergi dan temukan air liur penyeduh spiritual inti bumi Kita akan segera pergi setelah menemukannya Xiaoyan? Apakah kau tahu jalannya? Xiaoyan yang mengaku mengetahui jalan tersebut Xiaoyan segera terbang menuju gunung suara setan yang sangat besar Dan rekannya juga segera mengikuti Xiaoyan di belakangnya Kini gunung suara iblis sudah tidak berpengwini lagi Aroma darah memenuhi tempat itu Membuat suara iblis yang biasanya menutupi gunung terdengar jauh lebih menyeramkan Pada saat ini mereka berempat bergegas ke gunung suara setan Mengikuti jejak Xiaoyan sampai mereka menemukan lubang besar yang tersembunyi di dinding gunung Tepat di dalam lubang itu terdapat sebuah sekel formasi cahaya yang telah disusun oleh burung hantu emas Martin mengepalkan tangannya dan bilar ungu hitam melesat Menghancurkan sekel formasi cahaya tersebut Sekel itu meski kuat Tapi sekel itu sama sekali tak bisa menghalangi Martin Setelah menghancurkannya Martin mulai memimpin jalan masuk ke dalam terowongan hitam gelap Disertai dengan energi ungu hitam menyapu tubuhnya Yang berubah menjadi sinar cahaya dan melesat masuk Terowongan itu menghubungkan bagian dalam gunung Mereka berempat terbang selama beberapa menit sebelum cahaya muncul di depan mereka Cahaya itu tumbuh Meluas sehingga pada akhirnya sebuah gua besar terbuka di hadapan mereka Gua itu kemungkinan terletak di tengah gunung Dengan batu-batu aneh berdiri di mana-mana dan energi kuat Lantas mata kelompok Lindong pun langsung menyapu gua besar itu Dan akhirnya fokus pada kolam batu besar di tengah gua Kolam itu diisi dengan cairan berwarna emas Aroma memikat dan tenang menyebar dari kolam itu Menyebabkan cincin naga yuan di dalam dantian Lindong Mengeluarkan suara mendengung Lindong pun mencoba bertanya Apakah ini air liur penyeduh spiritual inti bumi? Ying Wan Wan sambil mengangguk lembut Yang menjawab Ya, benar itu adalah air liur penyeduh spiritual inti bumi Cairan ini diperas dari energi inti bumi Sebagian besar akan hilang selama proses ini Namun di beberapa tempat khusus seperti ini Mereka bisa berkumpul Tapi mereka masih membutuhkan langkah terakhir untuk menjadi sempurna Ying Wan Wan dapat mengetahui hal itu oleh karena Sekter Dao memiliki cukup banyak buku tua Yang berhubungan dengan harta spiritual alami Di momen serupa, sebuah bosaran ungu hitam milik Martin Nampak terbentuk di atas kolam emas Memancarkan gelombang energi kekerasan Sampai membuat kolam itu bergetar Cairan emas melonjak ke dalam spiral ungu hitam Cairan emas itu menggumpal dengan cepat Menjadi semakin kental Tak lama kemudian, empat benda emas kental Berukuran kepalan tangan muncul di depan mereka Berbentuk bayi yang memancarkan cahaya kemasan Melihat bayi kemasan itu, Ying Wan Wan pun beritahu Saliva pembuatan bir spiritual inti bumi Memiliki penampilan bayi Mewakili pembentukan kembali rohyuan seseorang Pada saat ini, terlihat Martin menarik tangannya Pusaran ungu hitam menghilang Dan empat kelompok bayi emas itu melayang di depan Lindong Oleh karena bayi kemasan itu terdapat empat buah Maka Lindong, Ying Wan Wan, Martin, dan Shoyan Sepakat untuk membaginya secara adil Tanpa berlama-lama lagi Martin dan Shoyan menyimpan bayi emas mereka tanpa ragu Sedangkan Ying Wan Wan justru sempat merasa ragu Karena ia merasa benda itu terlalu berharga Untuk diterima begitu saja Maka dari itu, ia mencoba berkata Apakah aku juga mendapatkannya? Sambil tersenyum manis, Lindong berkata Jika bukan karena kau membawa sitar bonik surgawi Kami bahkan tidak akan bisa memasuki gunung suara setan Ambil saja Lantas, Ying Wan Wan pun langsung mengelurkan tangannya Dan menerima bayi emas itu Cahaya kemasan itu terpantul di wajahnya yang cantik Membuatnya terlihat sangat mempesona Cerita kemudian beralih ke Gerbang Yuan Sekte super terkuat di wilayah Suan Timur Yang menguasai tanah yang luas Dan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya Perlu diketahui Bahwasannya Gerbang Yuan ini dianggap sebagai penguasa tertinggi Dengan kekuasaan absolut yang meliputi pengangkatan Dan penggantian pemimpin di setiap kerajaan Dalam wilayah kekuasaan mereka Tidak ada yang berani menentang kehendak Gerbang Yuan Di pusat wilayah Yuan Terdapat markas besar Gerbang Yuan Tiga gunung besar melayang di udara Memancarkan sinar cahaya yang menerangi seluruh wilayah Gunung-gunung ini adalah tanah suci bagi para murid Gerbang Yuan Tempat para pemimpin besar mereka bermeditasi dan mengasingkan diri Di salah satu gunung ini terdapat sebuah pagoda batu tanpa puncak yang berdiri dengan megah Di dalamnya seorang master sekte dengan jubah emas keunguan duduk dengan tenang Wajahnya lembut seperti bayi Meskipun rambutnya sudah sepenuhnya putih Namun ketika dia membuka matanya Seketika awan badai dan angin kencang segera memenuhi langit Menunjukkan kekuatannya yang sangat luar biasa Kelapak tangan master sekte itu terlihat sedang memegang tiga potong batu geok yang pecah Yang menunjukkan kalau para tua Jiang dan dua lainnya yang telah dihabisi oleh Lindong dan teman-temannya Kilihatan cahaya melintas di matanya saat dia merenungkan kematian mereka Master sekte itu berkata Ada yang berani membunuh para tua dari Gerbang Yuan Menarik sekali Aku harus melihatnya sendiri Sambil dia tersenyum tipis dan menutup matanya lagi Seketika cahaya kemasan keluar dari dahinya Perubah ke ruang dan berubah menjadi bayangan yang menembus celah di angkasa Sementara itu Lindong dan yang lainnya nampak sedang melesat keluar dari dalam gunung suara setan Melayang di udara dan melihat tanah yang berantakan Gunung itu kini benar-benar berbau darah Sebelum keluar dari gunung suara setan Lindong sempat berseru Ayo tinggalkan area ini Dan temukan tempat yang aman untuk memperbaiki air liur penyeduh spiritual inti bumi Sehingga dengan cepat mereka melesat keluar dari pegunungan dengan cepat Namun keheningan itu tidak berlangsung lama Setengah hari kemudian Ruang tiba-tiba berfluktuasi sebelum retakan muncul dan bayangan emas keluar dari dalam Bayangan emas menepuk gunung suara setan dengan telapak tangannya Menyebabkan gunung itu bergetar dan runtuh Setelah beberapa nafas pendek Seluruh puncak gunung langsung diratakan olehnya Bayangan emas memiringkan kepalanya sedikit sambil melihat ke arah yang ditucu Lindong dan yang lainnya Ketika Lindong dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju keluar gunung suara setan Martin tiba-tiba berhenti Sehingga Lindong, Ying Wan Wan, dan Xiaoyan segera berhenti dan melihat ke belakang Martin yang tiba-tiba berhenti tampak sangat muram sambil berkata Kita sepertinya sedang dikejar oleh seseorang Hal ini sontak menyebabkan ekspresi wajah Lindong dan yang lainnya langsung berubah Martin kembali memberitahu kalau ada seseorang yang bulat-balik melintasi ruang angkasa untuk mengejar Kria itu sangatlah kuat dan hebat Bahkan mungkin salah satu dari tiga master sek terbesar di gerbang Yuan Lindong menjadi serius Dia tidak pernah membayangkan bahwa tiga master sek terbesar sebenarnya sangat cakep Mereka dapat melacak mereka bahkan saat mereka masih di gerbang Yuan Xiaoyan mencoba bertanya Apa yang harus kita lakukan? Lalu, Martin menjawab Meskipun Martin tidak bisa mengalahkan sekarang Dia tidak akan bisa mengalahkan kita jika kita ingin pergi Setelah itu, tangan Martin tiba-tiba menyatu sebelum cahaya hitam keunguan menyapu dari dalam tubuhnya Detik berikutnya, cahaya hitam berubah menjadi larik cahaya hitam keunguan yang berputar Setelah susunan cahaya itu muncul Martin langsung melambengkan lengan bajunya dan menciptakan badai yang membawa Lindong dan yang lainnya ke dalam susunan cahaya Selepas mereka memasukinya, susunan cahaya mulai berputar dengan cepat Menyebabkan ruang pecah dan pecah Di momen serupa, dengan desir Susunan cahaya dan mereka berempat menghilang dalam sekejap Setelah mereka berempat menghilang Sepetak ruang itu kembali ke keadaan semula yang tenang sampai kira-kira setengah jam kemudian Sebuah celah ruang terbuka di tempat yang tidak jauh dari sini sebelum sosok emas keluar dari dalam sekali lagi Sosok emas melihat ke arah Lindong dan yang lainnya yang telah menghilang Sambil mengerutkan kening, dia bergumam pada dirinya sendiri Aku semakin tertarik pada kalian Sosok emas itu menepuk ke depan dengan telapak tangannya Menyebabkan cermin yang terbuat dari cahaya muncul Cermin cahaya itu kemudian bersinar ke saluran hitam Mencoba melacak ke arah mana Lindong dan yang lainnya menghilang Madhuar Namun saat cermin cahaya sedang mencari Awan badai tiba-tiba berkumpul di langit sekitarnya Sebuah sambaran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam awan hitam Dan dengan cepat menghancurkan cermin cahaya Menyebabkannya meledak Mak Boom Kejadian yang terjadi secara tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi sosok emas itu berubah Dan sontak berteriak terkejut Pada saat ini Sosok emas tampak muram pada awan hitam yang menghilang Sebelum melihat lubang hitam yang telah menghilang Cecah yang tertinggal telah benar-benar hilang Dan bahkan dia kehilangan kemampuan untuk melacak Lindong Huh Setelah kejadian barusan Dia tidak punya pilihan lain selain menyerah Sambil mendengu semarah Dia menatap dengan dingin ke petak langit sebelum berbalik dan menghilang Digubuk bambu jauh di dalam sekte Dao Terlihat Ying Suan Xi Dengan acuh-taacuh membuka matanya Sebelum senyum mengecek muncul dari sudut mulutnya Yang ternyata sosok emas itu adalah Ying Suan Xi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb